Ya, selamat hari ini ya, karena gue gak tau nih, lo bakalan nonton hari apaan nih, makanya gue bilang selamat hari ini nih. Ya, tema besar porsenik kita kali ini adalah Iman Imun Aman. Gue bakalan garis bawahin yang aman, jadi lo bikin materi stand up sekarang, gak usah lucu-lucu udah. Yang penting materi lo aman, aman dari bulian para netizen. Dan biasanya stand up itu kan berbicara soal keresahan, ya betul kan. Gue langsung resah begitu ngeliat tema porsenik kita yang kecil ini nih, tema porsenik kecilnya itu adalah optimisme di masa pandemi. Gue langsung resah gue, ini tema-tema apa ya, ini kayak tema skripsi gitu, kayak judul skripsi gitu. Udah gitu harus mengandung edukasi, edukasi apaan? Lo disuruh ngomong 5 menit harus mengandung edukasi, itu susah tuh. Itu kita kayak berharap ya, Indonesia ini bisa bebas dari korupsi dalam waktu 5 menit. Aman ya, aman, hashtag kritik sosial. Ya karena gue kan sebagai warga negara juga berharap ya, negara kita itu bebas dari korupsi lah. Jadi bisa tambah maju gitu negara kita. Dan ada pepatah yang bilang nih, hilang satu tumbuh seribu gitu. Hilang satu tumbuh seribu itu tuh udah gak berlaku buat gue. Apa lagi, apalagi lo ngeliat, apalagi ngeliat kondisi rambut gue nih yang sekarang nih, rambut gue turontok teman-teman. Dan punya rambut turontok kayak gini nolongso banget. Gue di lingkungan RT, gue gak bisa jadi ketua RT gue. Gue di lingkungan gereja pun, gue gak bisa jadi majelis. Alasannya apa? Alasannya karena gue gak bisa nyalon. Dan di masa-masa pandemi ini semuanya harus online. Betul ya, harus online. Sekolah online, kerja online, apapun juga online. Dan yang lagi rame sekarang ini apa ya? Jualan, betul banget. Jualan, jualan tuh sekarang baik yang online ya. Beli minuman online, beli pakaian online. Sampai beli ayam pun juga online ya. Tapi kalau beli ayam online sih, gue rasa udah dari dulu juga udah ada tuh beli ayam online ya. Dan kalau ibadah online pun juga nih. Kalau ibadah online lewat Zoom itu, gue juga sering perhatiin tuh. Kan banyak pesertanya tuh, ada beberapa peserta gitu. Ini ada orang yang pakai kaos bola. Nah gue bingung tuh, lo ibadah pakai kaos bola? Maksud gue, lo tuh sesuaiin lah pakaian lo di mana lo berada gitu. Gue kalau lihat orang ibadah pakai kaos bola, gue tuh khawatir gini. Ini nanti peserta yang pakai kaos bola ini ketika dapet tugas untuk baca firman. Dia bisa kebawa aura ketika lo nonton bola gitu. Contohnya gini ya. Ya, saya akan membacakan firman. Nanti saya akan membaca dari sayap kiri. Dan Bapak Ibu akan umpan lambung dari sayap kanan. Dan mari kita sama-sama katakan, Mentok tiang. Kan kagak enak banget ya. Makanya lo harus sesuaiin deh pakaian lo. Dan udah hampir setahun lebih ini ya, kita ibadah kebaktian umum. Misalnya kebaktian hari minggu pun juga harus online ya. Dan gue tuh karena sudah kangen gitu ya. Gue suka kangen dengan suasana-suasana ibadah waktu sebelum ada pandemi gitu. Di mana kita bisa datang langsung ke gereja. Dan gue paling senang tuh kalau datang ke gereja tuh duduk paling belakang. Karena apa? Karena kalau ngantuk gak ketahuan. Selain itu apa? Gue bisa perhatiin orang-orang yang suka datang telat. Ini gue sering perhatiin nih, orang suka datang telat itu, orangnya sama. Orangnya tuh itu-itu aja. Tapi yang gue bingung lagi, dia bisa datang telat itu, telatnya tuh on time. 15 menit setelah ibadah mulai. Dan apa lagi kawan-kawan? Kalau lagi ibadah berlangsung, misalnya ibadahnya berlangsung lama gitu ya. Agak lama gitu ibadahnya. Terus suka ada jemaat-jemaat yang batuk-batuk. Bener gak ya? Pasti ada jemaat yang batuk-batuk tuh. Nah tuh bingungnya tuh batuk-batuknya tuh bisa dari depan, dari belakang, ke samping gitu. Mungkin dia mau begini kali ya. Kalau ibadahnya berlangsung lama, terus ada yang batuk-batuk. Biasanya tuh gini nih, kalau batuknya sekali nih. Bisa batuk sekali nih. Dia kayak mau bilang gini, lama gitu. Terus kalau ada yang mau batuk dua kali nih. Dia kayak mau bilang gini, aduh lama banget gitu. Terus ada lagi yang tiga kali nih. Dia kayak mau bilang gini, buset deh lama gitu. Nah ini ada nih jemaat yang gak pakai batuk satu, dua, tiga langsung gini. Ini dia kayak mau teriak gini, aduh dorasinya udah lama nih dorasinya nih. Gak lama lagi ibu gue batuk-batuk. Pas gue liat, gue udah batuk-batuk ibu gue. Pakai kaos bola lagi. Terus gue bilang sama emak gue. Eh bu, sekarang nih masih ibadah online. Belum offline. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.